Sirin Ya Allah, Rashid, kenapa kau bangun? Tidak apa-apa Terima kasih telah menonton Halo Assalamualaikum, Bibi Apa kabar? Waalaikumsalam Bibi baik-baik saja Semoga mereka memperlakukan Bibi dengan baik Mereka berperilaku baik pada Bibi Apalagi semua orang mencemaskan tentang kesehatan Rashid Lalu Bibi Sirin bilang apa? Dan sekarang kau ingin tidur dengan suamiku Tidak Dia tidak bilang apa-apa pada Bibi Bibi bukan tukang bohong yang baik Tapi kau Ahlinya mengerti Orang yang berbohong Saat ini yang membuat Bibi cemas adalah Ayan telah meninggalkan rumah ini Apa? Dia meninggalkan rumah? Iya Tapi semua orang di sini mengatakan Kalau tidak perlu mencemaskannya Kapanpun dia sedang marah Dia pasti akan pergi meninggalkan rumah ini Tapi dia akan kembali dua tiga hari Yang mereka bilang benar Seperti itulah dia Dia adiknya tuankan Sama-sama pemarah Kalau sedang marah meninggalkan rumah Tapi kembali dalam dua atau tiga hari Kalau tidak kembali Tuhan kan dan aku akan menyuruhnya pulang Jangan khawatir Apa Asat sudah kembali dari Delhi? Belum kembali Bibi Apakah kau sendirian di rumah? Iya Tapi sebentar lagi juga pasti akan pulang Tidak perlu khawatir Jaga dirimu ya Zoya Iya Bi Sampai jumpa Sampai jumpa Ya Allah Semoga aku bisa menjelaskan segalanya pada tuankan Ayah 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 Jangan berdia ya Ayah Tunggu ayah Bibi Saat ini Humaira sedang tertekan Sebaiknya Bibi bicara dengannya Bibi Humaira Ayan pasti akan pulang nak Apakah kau sudah tidak ingat? Terakhir kali Setelah pertunanganmu Dia juga pergi menanangkan dirinya Ibu Ayan tidak akan pernah kembali Aku tahu nak Ibu bisa mengerti Kau pasti akan sedih Karena Ayan pergi jauh darimu Aku tidak peduli itu Apa? Apa yang kau katakan nak? Aku bilang Aku sudah tidak peduli itu Cukup bagiku Untuk menunggu Ayan Dan sekarang aku sudah sadar Kalau dia Tidak menghargai ku Dia bahkan tidak melihat ke arahku Untuk terakhir kalinya sebelum dia pergi Lalu kenapa aku harus peduli padanya Tidak Sekarang aku tidak peduli padanya Atau pada orang lain Humaira Dengar anakku Kau tidak hanya terikat pada satu orang saja sayang Tidak apa-apa kalau kau sedang marah pada Ayan Ibu bisa mengerti Tidak apa-apa sayang Tenang saja Tapi ini bukanlah keputusan yang bijaksana Jika kau Ingin menjauh dari keluargamu sendiri sayang Kau tidak boleh berbuat seperti ini Hatiku sudah terluka, Bu Aku tidak bisa lagi merasakan Apa-apa lagi Setelah dia pergi